Masih ingat pas kibraka nasional 2022 bernama Ayumi Putri Sasaki? Ayumi Putri Sasaki merupakan pembawa baki nasional pada upacara HUD RI ke-77 pada tahun 2022, yang dulu sempat viral lantaran berparas cantik dan keturunan Jepang. Lantas bagaimana kabarnya sekarang? Lama tak mendapat sorotan, Ayumi rupanya kini tengah sibuk mempersiapkan diri untuk masuk ke Akademi Kepolisian. Diketahui, gadis berusia 19 tahun ini memang sudah bercita-cita menjadi polisi sedari kecil, sehingga tidak mengherankan jika dirinya ingin masuk Akpol usai lulus dari SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara. Gadis bernama lengkap Ayumi Putri Sasaki ini sendiri sebelumnya lahir di Banyuwangi, pada 3 Agustus 2005 silam. Ia mendapatkan darah keturunan Jepang dari ayahnya bernama Satoshi Sasaki. Namun diketahui sang ayah telah meninggal dunia. Kini, ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Selain sibuk mempersiapkan diri masuk Akpol, Ayumi rupanya juga cukup aktif bermain media sosial Instagram. Dilansir dari akun Instagram pribadinya Aputri Sasaki, Ayumi pun sering membagikan potret-potret cantiknya. Tak jarang ia juga membagikan potret dirinya saat liburan hingga bersama anggota Paski Braka. Sebagai informasi, sebelumnya tepatnya 2 tahun lalu, Ayumi Sasaki sempat viral lantaran paras ayunya ketika bertugas sebagai pembawa baki bendera. Selain itu, dirinya juga merupakan anggota Paski Braka keturunan Jepang, hal ini pun semakin membuat sosoknya menjadi sorotan. Ia yang merupakan siswi dengan asal sekolah SMA Negeri Dua Taruna Bayangkara, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jatim ini juga mulanya tidak menyangka akan terpilih menjadi anggota Paski Braka Nasional yang bertugas di Istana Negara Jakarta. Sebab, perempuan belastran Jepang Indonesia ini hanya menargetkan dirinya sampai di level provinsi saja. Namun berkat kemampuan serta 2 orang tua, dia mampu menjadi anggota Paski Braka Nasional yang membawa baki bendera merah putih. Ayumi pun mengaku tidak menyangka langkahnya bisa sejauh ini. Awalnya, dia mengikuti seleksi Paski Braka ini hanya mematok target hingga level provinsi saja. Ia pun mengaku tertantang saat mendapat info tentang seleksi Paski Braka.